Wow gerakannya ini lumayan halus guys ya tuh oke dia otomatis nembak guys dan reload oke untuk efek reload ini gerakan reload ini sangat halus banget oke guys balik lagi di cds ya di video kali ini kita akan memainkan sebuah games berjudul record katanya game sini memiliki grafis yang sangat realistis mirip game and record tvc yes ya Oke seperti apa kerealistis and games ini Mari kita review guys langsung masuk ke new game guys ya Oke ini dia ada kontrol ada akan ada kiri Oke guys kita udah masuk dalam gameplaynya dan ia sekilas ini emang mirip banget sama game and record yang beberapa bulan lalu sempat heboh guys menghebohkan internet dengan videonya yang bikin orang bertanya-tanya apakah ini tuh beneran video game atau jangan-jangan cuma rekaman dari sebuah footage video doa Oke ini dia Mari kita coba cari tahu ada apa aja di sini guys Ayo kita coba jalan ke depan Oh kok mundur sih maju coy nah seperti ini guys and look at guys Wow gerakannya ini lumayan halus guys ya tuh ada motion blur nya coy keren sih keren 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 ini ya gedung-gedungnya seperti ini gasa mirip game and record dan katanya games ini tuh aset-asetnya diambil dari dunia nyata menggunakan scanning 3D guys ya bisa pakai iPhone juga katanya gokil sekali guys ya scan aja sampai biru-birunya hilang ya guys ya sampai biru-birunya hilang dan ini kalian bisa gunakan untuk satu ruangan ya guys jadinya seperti ini guys kalian bisa lihat ya ruangannya persis banget ya guys ya 3D ya guys ya meskipun ya masih ada kekurangan ya pasti pecah-pecah gitu tapi kalau menurut gue ini keren banget ya Oke dan di sebelah kiri sini ada seperti target gitu guys ya itu ada tanda panahnya juga coba kita arahkan ke sini guys Oke dia otomatis nembak guys dan reload Oke untuk efek reload ini gerakan reload ini sangat halus banget bisa dibilang emang sangat natural guys ya untuk gerakannya Oke seperti itu nah look at that guys Oh my God amazing sekali 3D semang ini bisa dibilang ya mirip di dengan japan record yang ada di PC dan ini tuh ada di Android aku sempat enggak percaya awalnya juga ada game seperti ini gitu guys dengan grafis yang bisa dibilang menyerupai grafis yang ada di dunia nyata memang mungkin kalau dibandingin sama anricot Android ini bisa dibilang yang low budgetnya guys karena gua yakin kalau misalkan game and record dibikin versi Android dengan kualitas yang sama guys pasti banyak sekali HP yang enggak bisa memainkan game tersebut guys kita lihat beberapa detail di game sini guys saya disini ada sampah guys sangat realistik sekali sampahnya karena emang ini asetnya itu kebanyakan diambil dari dunia nyata jadi gedung gedung ini nih katanya ini gedung ini ada beneran di dunia nyata eh nih ya Coba kita maju ke sini ada guys ya Oh yang gua perhatiin disini tuh kayak pakai efek apa bisa gitu enggak sih kayak agak melengkung gitu guys ya seperti melengkung cembung gitu cuy seolah-olah kita pakai efek fisai nah seperti itu untuk menyajikan visual yang lebih realistis mungkin guys dan kalau kalian perhatikan di setiap apa namanya pinggir-pinggiran sini ada seperti efek kroma gitu cuy ada seperti biru-merah gitu guys menimbulkan efek 3D guys dan ini ada drone yang terbang-terbang di sini bisa kita tembak drone ini guys Oke yuk ini mana enggak kenal otomatis tembaknya gesa kita tinggal ngarahin doang gerak gerak indonesi otomatis tembak cuy dan dronya wapun udah kita tembak dia kagak jatuh guys kagak jatuh ini tuh kayak game demo sebenarnya kalau misalkan games ini dibikin lebih serius lagi ada musuhnya agak saya saling tembak-menembak gua pasti akan lebih amazing banget sih ya bayangin aja cuy ini ini aja udah kelihatan sangat realistis sekali itu ya ini ada refleksi dari cahaya ini kayak berair gitu nih ini mungkin berair gas ya ini nih kayaknya mengair situ ini sepertinya air bener tapi airnya kayak kurang ini ya kurang realistis untuk akhirnya ges dan kalau misalkan ada game horror menggunakan seperti ini kita akan sulit membedakan ini beneran atau bohongan gitu cuy ini juga gitu dan ini kita bisa bisa lihat detailnya guys kita deketin dia kayak eh eh kurang halus guys ya kita emang seperti ini apa Emang sengaja dibikin kurang halus untuk renderingnya biar asasnya enggak terlalu besar dan btw ini size gamenya cuman sekitar 100-100an doang kayaknya nggak sampai 300 mungkin sekitar 100-200 terus gue juga lupa cuy ya kalian bisa langsung download aja di Playstore dengan keyword record guys ya are isi.o.r.d record oke di sini kita kayaknya nggak bisa melakukan banyak hal di games ini tapi seenggaknya kita sudah bisa menikmati gameplay yang sangat realistis atau bukan maksudnya grafis yang sangat realistis dan juga movement dari karakternya ini guys nih pas kita reload ini sangat halus 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 gila game FPS mana yang ada gerakan reload sehalus ini tuh mirip sama gerakan tangan manusia dan kita bisa lihat di sana ada hutan guys iap hutannya kan kiri kayaknya ini sama aja deh beda ya beda pas sama sih ini kebanyakan eh pohon-pohon nah kalau di sebelah sini wadah itu ada ada terang-terangnya juga tuh keren ya ada 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 lenspon juga kalau di sini ada seperti gedungnya juga beda gasakan kiri beda jadi ini berasa kita beneran ada di dalam game si dunia lain dan kita bisa lihat di sini ada sumber cahayanya cuy tadi kita agak jauh itu terang banget pas kita deketin jadi nggak begitu terang ini mirip sama games apa yang misalkan baru rilis tuh games arena breakout jadi kalau misalkan kita itu dari luar melihat ke dalam itu gelap tapi pas kita masuk ke dalam ruangannya itu enggak begitu gelap jadi kayak kita tuh udah bisa menyesuaikan pengalaman kita mirip sama penglihatan manusia guys ya jadi kalau misalkan kita lagi dalam ngelihat keluar ke pintu keluar gitu ya kayak gini nih jadi kasih lo gitu cuy pas kita deketin kita udah bisa menyesuaikan pandangan kita dengan Hai apa yang ada di luar cuy dengan sinar matahari yang kita terima seperti itu guys Oke di sini ada pintu tapi kita tadi nggak bisa masuk bisa karena emang sepertinya mapnya cuma terbatas di sini saja ya kalian bayangin aja kalau misalkan nanti game seperti ini dikembangkan lebih lanjut lagi guys kita bisa masuk kita bisa lihat gerakan dari pintu yang dibuka dengan begitu mulusnya dan juga emm penasaran juga sih kalau misalkan ada yang berani bikin seperti itu guys dengan grafis seperti ini ini juga udah 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 lumayan bagus banget ini bagus banget untuk Android guys dan apalagi kalau dibandingin ama and record ya emang emang jauh sih karena Android kan enggak sebagus PC guys ya dari segi hardware Oke mungkin cukup itu aja untuk review game recordnya buat kalian penasaran langsung aja download di Playstore cari aja record Oke terima kasih untuk kalian udah nonton video ini dari awal sampai akhir jangan lupa untuk like subscribe komen dan juga share sampai ketemu lagi di video yang datang bye